Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sabihi ajamai Pertama-tama, maka kita pahamkan Puji sukur berat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah Yang kepada kita semua Sehingga kita dapat beri penikmataan Sehat, sempat, serta iman Untuk dapat berkumpul di aurora Rasa debi dalam rangka halal-halal Keluarga besar rumah sakit membangkit setari Dengan tema Dalam semangat persaudaraan Kita tingkatkan kinerja pelayanan Tak lupa, salawat serta salam Nah, biasa kita turunkan kepada jujungan Nabi Isa, api agung kita Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang akan kita nanti Selamat datang, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara yang ketiga, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara yang ketiga, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara yang keempat, inti dan ikat halal-halal Acara yang kelima, penutup Dan lanjutkan acara yang keenam, yaitu keramatan Dikan akan waktu sudah beranjak siang Kita langsung saja mulai acara yang pertama Yaitu pembukaan Marilah acara lalu viral pada kesempatan Siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kepada saudari Rina Asumi Waktu dan tempat saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shayyatani roji Bismillahirrahmanirrahim 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 Merrahmanirrahim Minrayrahim minrayrahim WA LANADIN 壓duh JANADIN A'raduha Samaulat Wa'adha Wa'idadillahlah Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. 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 sambutan bagi karyawan yang saya banggakan dan saya kasih usahakan dibanggakan Pak Direktur, jadi harus banggakan, gitu Pak Direktur kemudian dari suster ada beberapa hal yang saya petik bahwa sebelum kita menempuh atau mendapatkan sebuah kemenangan, kita harus berpuasa suster di dalam Islam ada bulan Ramadan kuasa selama satu bulan kemudian di dalam Nasrani, ada sebelum pasca, ada puasa 40 hari ada puasa 40 hari sebelum pasca, kemudian di orang Buddha sebelum dia mendapatkan pencerahan menuju ke Nirwana dia di kepuasa puasanya mereka puasa di bawah pohon bodi di magilang sana dia pakai selempang, tidak pakai dalaman puasa sampai mendapatkan pencerahan, kemudian di agama Hindu ada puasa juga untuk menempuh dia menjadi moksa atau mati yang sempurna bagi orang Hindu itu moksa itu dia juga harus berpuasa makanya puasa makanya puasa adalah sebuah kurikulum dari mulai zaman Nabi Adam sampai saat ini yang tidak pernah berubah semua harus berpuasa dan bahkan saya dulu waktu kalau kau pengen mendapatkan bubidri juga puasa iya kan puasa jadi kalau kau pengen mendapatkan sesuatu harus puasa itu betul tak posoni seneng kembis ya kan mosok nak bakal ketut ketut ya kan nah kemudian dari yang membaca Al-Quran jadi Allah itu memerintahkan kita untuk untuk mendapatkan pengampunan dari Allah terus bagaimana mbak ya dan ambillah atau nanti kita setelah mendapatkan makfirah dari Allah jadi janah atau surga atau nirwana gusti Allah itu luaskah seluas langit dan bumi itu bagi siapa bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya atau bersedekah di saat dia kaya atau di saat dia tidak punya atau juga disediakan bagi orang-orang yang saling memaafkan begitu mbak tepuk tangan bagi yang membaca Al-Quran nah tepuk tangan pelik banget kemudian di dalam sebuah baik aku aku jadi Pak Tio seneng mas ada Tusani Ustadz Kasbullah bingung lihatnya itu kan jadi Pak Kampul ini Ustadz apa Pak Mantri apa pemain ketoprak oke banget apa tukang panceng apa Pak RW Nanti Tenggung Tenggung teman yang diambil memang indah dalam semangat persendaraan kita tingkatkan kinerja pelayanan kita pandai membuat slogan betul demikian dalam kesemangat persaudaraan apakah kita mudah atau bersaudara mudah mudah dalam mengucapkan tetapi kenyataan dalam realitas sangat sulit betul tidak betul betul untuk membuat sebuah persaudaraan supaya kita tetap bersaudara di dalam Al-Qur'an ada rumusnya mohon maaf susten ya ayuhannas inna kholaknakum min dakari wa umsa wa ja'alnakum su'ubah wa qaba'il su'ubah wa qaba'il alita'arafu saudara-saudaraul adzim hai menungso nek jenis menungso iya bentuknya ngomong bersikilnya bisa ngaduk wong sikil lho isol hambeyan ini menungso nek yang penting gak diunduh dodo nek yang diunduh dodo mbah ya menungso nek yang namanya menungso atau manusia ini kena semua ya ayuhannas inna kholaknakum min dakari wa unsa sesungguhnya Allah Tuhan yang mahasiswa telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan jadi asalnya hawa ini odoh kongsi ji lanang kongsi jiwido yaitu adam dan hawa wa ja'alnakum su'ubah wa qaba'il alita'arafu dan kamu setelah adam dan hawa seneng-senengan kiku-kiku ya setelah adam dan hawa kiku-kiku akhirnya anak beranak-anak min dak menjadi su'ubah wa qaba'il alita'arafu saling menyayangi bukan hanya kenal saya sama Kang Ceri Kang Cetul saya kenal sama dokter Indra kenal sama Mbak Rina kenal tetapi kenal saya hanya sekedar tapi tidak lita'arafu kalau orang lita'arafu itu harus ada namanya care share ya kan harus ada care ada share ada toler kalau juga namanya ta'arafu itu harus care satu sama yang lain saling memperhatikan saling berkomunikasi kemudian share 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 itu harus saling memberikan kabar satu dengan yang lain mbak kabarnya piye anakmu piye nih mbak anakmu piye mas yuk disanan yuk kan begitu share jadi saling komunikasi panjang kemudian toler nah toleransi ini lebih tinggi daripada care dan share karena apa kalau sudah menyangkut dengan toleransi maka sudah menyangkut dengan adanya keyakinan oleh sebab itu sebuah persaudaraan kalau sudah adanya toleransi maka akan terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam sebuah sebab network network gak ngerti misalnya mau mesin mesin jadi 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 guyu udah gak guyu mah cepet bucuku nih ini cepet bibirnya cepet jadi kayak guyu rata guyu nih gini nya kelihatan saya tak pilih ya saya gunung kuih kalau sudah adanya care share dan toleransi maka terjadilah cita-cita dan visi terjadi di sebuah network lingkungan kerja akan nyaman lingkungan kerja akan nyaman karena tidak adanya sebuah perdebatan dan perisilisian tidak terlalu bener-bener orang tenang nih rukun aga selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 jadi pinter dari sarjana dari pejabat yuk berikanlah naungan yang pinter memberikan pengarahan yang baik memberikan pencerahan yang baik bagi teman-temannya dan yang penjabat berikanlah naungan kepada anak buahnya tepuk tangan buatak direkur ini akan terjadi sebuah persaudaraan untuk meningkatkan kinerja pelayanan saya cocok dengan justru tadi bilang kasih untuk sembuh itu harus kita hidupkan kembali ada penghalang beberapa penghalang untuk membuat persaudaraan itu terjadi jadi di dalam surat al-qur'an ada disebutkan khutamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abusorihim risawah khutamallahu ala kulubihim hatinya itu dikunci kalau kustyawa wa ala abusorihim pandangannya ditutup oleh kustyawa ini orang yang sangat merusak persaudaraan jadi contoh ini misalnya mas kaji jajirkan Pak Direktur Pak Direktur Pak Direktur kan berbeda kalau Mas Cetul kan berbeda dikandangono mas Ceri berbuat baik kayak apapun itu bagi dokter Indra Noe nah gak pokoknya gak 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 karena hatinya dokter sudah tertutup udah terkunci pandangannya tertutup makanya kupingnya tertutup wess 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 kemudian ada lagi sebuah permasalahan kalau kita juga salah dalam membuat pergaulan di dalam surat al-7 ayat ayat 13 layas horkum min kaum min asa ayakuna fayrom minhum janganlah engkau saling menjelekkan saling memfitnah dan saling menidak sukai satu golongan dengan golongan yang lain dan bahkan disebutkan lagi dan terutama buat perempuan asal maka boleh jadi orang yang dielek-elek itu yang di jelek-jelekkan itu dia lebih baik kadang-kadang perempuan tuh aneh kok ya suster aneh ya perempuan aneh tapi yang unik perempuan memang aneh tapi unik perempuan seneng-aneh gini-gini gini-gini perempuan seneng-aneh misalnya Mbak Moro ketemu kalau Mbak Rina di kantor ngobrol dikit-dikit ngobrol di ngobrol mbak singapai kemudian Mbak Fitri lewat omongan mereka kembali lagi ngomong-ngomong tapi kalau Mbak Fitri nggak cocok terpasang ping mendengarkan apa yang sampaikan bahwa Mbak Moro dengan Barina kalau nggak cocok dateng persilisian terjadi betul hanya karena omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab berarti Mbak Fitri nggak bertanggung jawab sehingga nilis terjadi seperti itu sebuah persaudaraan akan menjadi pecah ambjar bukan Mbak Ambar berambisian makanya mari sebuah Network sebuah pekerjaan yang nyaman sebuah pekerjaan supaya bisa tercapai visi dan misinya maka kita harus tetap bersaudara lah bersaudara apa di setiap agama pasti ada resepnya masing-masing pasti ada resep masing-masing orang-orang yang agama yang pemerintahkan kita untuk jelek nggak ada semua baik di kenyambu iwak mas Andri ini tadi yang buat siapa? putra 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 jadi kehidupan itu seperti ini bermacam-macam kehidupan yang setelah terakhir di atas kalau misalnya kita melihat ada namanya kembar mayang atasnya kan begini kan udah nggak ngerti weh memang jadi paling dua itu nanas kenapa nanas nanas itu melambangkan bahwa disini nanas tidak bermata seribu jadi orang hidup itu harus matanya jeli dalam membaca situasi jadi harus membaca situasi makanya lambang nanas adalah lambang buah yang paling taruh di atas karena supaya dalam menjalani kehidupan kita harus melihat situasi karena mata kita adalah seribu itu itu ini 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 masih sampai apa yang sampaikan sister terakhir tadi sebuah mood apa namanya moto kasih untuk sembuh itu memang harus kita tinggalkan Orjini diorjin lakunya wongkrenkannya Nekabek kan nonton di harapnya tak lirek nomo dua diwee aku jalo lagu minta laku Taman dulu ini di dikningku tasolong Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Dan berikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton